Minggu malam beberapa warga dan aparat Polsek Kota Baru bersama tim Polres Tajambi menggerebek sebuah ruko di Simpang Rimbo, Kecamatan Alambara, Joko Tajambi. Ruko tersebut dijadikan usaha perjudian dengan menggunakan mesin. Awalnya penggerebekan akan dilakukan warga dari kelompok Front Pembela Islam. Karena tidak berani melakukan tindakan lebih, maka kelompok ini melibatkan polisi. Saat digerebek, tim gabungan mendapati tempat perjudian ini beroperasi. Kanit Reskrim Polsek Kota Baru, Ibda Rizky Ramadan mengatakan, kasut tersebut sedang dilakukan penindakan lebih lanjut, barang-barang yang diamankan di antaranya tiga mesin perjudian. Hari ini ada apa? Yang kita amankan dua alat mesin. Mesin jackpot. Ya. Ada himbau untuk masyarakat. Ya, kurangilah perkumpulan dari... Doli Maulana, Jambi TV.